Bayangkan dalam sebuah kota tidak ada 30 orang benar yang masih berseru kepada Tuhan. Dengan hati yang munis sehingga Tuhan bisa memperhitungkan 30 orang itu. Saudara, hari-hari ini mari kita mulai belajar menangis untuk kota kita. Jangan berpikir, oh itu yang dipalu, yang bakal kena. Kita gak akan kena. Jangan berpikir gitu. Jakarta, mulai ada peringatan di ini sekarang. Kalau sesuatu menimpa Jakarta, lempengan itu, saudara, lihat anak Krakatau. Maknya Krakatau dulu pernah meletus, saudara, berapa ratus tahun yang lalu, memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ini anaknya bertumbuh terus, dan setiap tahun menurut penelitian dia bertumbuh 6 meter. Sekarang udah 100 tahun lebih dia mulai bertumbuh, dan ini aktif. Dan katanya, para peneliti ini dunia sudah berkata, kalau dia meletus, ini dua kali kekuatan dari bom nuklir yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Ini dia sesuatu yang sangat kuat banget dari bawah bumi. Kita gak ada yang tahu, bahkan prediksi BMKG, Jangan kaget, gara-gara kemarin gempa-gempa-gempa itu semua sekarang lempengan itu aktif. Kalau Jakarta sampai tergoncang, saudara, tahu, bukan lagi 7,8 megatras. Dan itu artinya apa, saudara, tahu? Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri lagi. Kalau itu bisa benar-benar terjadi. Kita semua akan merayap. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Makanya saya bilang, hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya, Jangan kotbakan tentang yang lain lagi. Serukan tentang pertobatan. Hanya pertobatan. Umatku perlu bertobat, merendahkan diri. Waktu kita ada di Palu, saya bilang sama Ibu Gembala itu, Bu, kita berdoa atas nama kota Palu sekarang. Karena firman Tuhan berkata, Jika umat yang atasnya nama ku disebut, Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, Dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, Maka aku akan mengampuni dosa mereka, Dan aku akan pulihkan negeri mereka. Dia yang bisa memutuskan, Lah alasannya apa? Dia cuma cari, adakah orang benar, Yang masih berseru kepada dia dengan hati yang sungguh-sungguh tulus hari-hari ini. Ini pesan Tuhan buat para gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Jangan terus berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Jangan gereja-gereja sekarang hanya membangun kerajaannya sendiri, Dan mereka melupakan kepentingan kerajaan Allah. Stop! Ada pertikaian di antara sesama tubuh Kristus. Itu yang pesan Tuhan sampaikan hari-hari ini. Sesama hamba Tuhan berhenti saling menghakimi, Berhenti saling menyalahkan, berhenti. Tuhan bilang kita fokus. Beritakan Injil. Jangan khotbakan tema yang lain lagi, Tapi cuma satu kata Tuhan, Hari-hari ini hatiku, Umatku berbalik, Merendahkan diri dan mencari wajahku. Semua kita akan tinggalkan,